Intro Halo, bersimpal lagi dengan saya Abang Dupusa Tutorial Design Gratis AsaStudio.org Sekarang saya akan mencoba membuat file downloader Dan disini saya memakai Visual Basic 2010 Express Dan jika Anda ingin mendownload aplikasi ini Silahkan menuju ke website saya AsaStudio.org Dan pastikan untuk memilih di kategori Visual Basic Disitu ada materi dasar Dan di video pertama ada disini Visual Basic 2010 Tutorial Dasar Dan disitu ada cara download dan instalasi cara registrasi produk Dan ini adalah gratis Untuk mendapatkan ini kita cukup mudah dan gratis Intinya seperti itu dan jika Anda belum mempunyai software ini Visual Basic 2010 Pastikan untuk mendownload dulu baru mengikuti tutorial ini Oke, kita lanjutkan Sekarang saya membuat project baru Saya klik new project dan window form application Dan disini saya menamakan mungkin file downloader Oke, mungkin semacam itu Oke, saya memberikan ID Dan klik OK Dan saya sudah mempunyai form semacam ini Anda bisa menamakan form Anda sesuai keinginan Dan disini kita memberikan mungkin asa studio file downloader Oke, mungkin semacam ini Dan jika Anda enter Maka Anda sudah mempunyai nama seperti itu Lalu icon Kita bisa merubah di icon Dan saya menggunakan icon saya Disini sudah ada icon Dan nama bisa Anda mengganti Namanya mungkin asa file downloader Mungkin semacam itu Dan enter Maka akan diganti namanya Dan sekarang saya membutuhkan label Saya akan memberikan label 1 Disini Dan label lagi Mungkin disini Dan di label 1 Saya menamakan Label mungkin file url Oke, seperti itu Lalu Di bawah Saya memberikan tagnya adalah File url Titik 2 Dan oke Saya sudah mempunyai file url Dan disini Saya memberikan nama Mungkin Label Destination Dan di bawah Saya memberikan Destination Folder Mungkin semacam itu Oke Saya memberikan seperti itu Dan sekarang Saya sudah mempunyai destination Folder dan File url Lalu Saya membutuhkan tagbox Saya memberikan tagbox Dan saya atur mungkin semacam ini Dan di file url Saya mungkin agak ke atas Seperti ini Dan disini Oke, saya urutkan semacam ini Dan Saya membutuhkan tagbox lagi Dan saya membutuhkan button Tombol Tombol Dan di tombol Saya memberikan Detect mungkin Titik-titik 5 Oke, seperti itu Dan disini Saya perkecil Mungkin semacam ini Dan Saya per Panjang Dan disini Saya Letakkan disini Lalu Destination Folder Saya berikan agak ke bawah Oke, mungkin semacam ini Dan disini adalah Design Design dari software Dari aplikasi Dan sekarang Saya akan Memberikan perintah Supaya Jika ini masih kosong Disini akan Tidak aktif Oke, jika saya Start debugging Maka saya akan mempunyai ini Aktif Dan Disini aktif Di pertama Saya mau menampilkan bahwa Destination folder Di tagbox ini Dan tombol ini Akan tidak aktif Oke, seperti itu Dan Saya memberikan disini Klik dua kali pada form Lalu Saya memberikan Nama Seperti tadi Saya mempunyai Ini Saya memberikan nama dulu TB URL TB File URL Lalu Disini Saya memberikan TBA Maaf Destination Dan disini Adalah BTN Destination Oke, seperti itu Dan sekarang Saya sudah mempunyai nama Dan saya kembali ke sini Ke form Ke code-nya Dan disini Saya memberikan Tagbox Dan di tagbox destination Saya memberikan Titik Lalu Enable Enable Sepanjang ini Klik dua kali Sama dengan False Dan sekarang Jika saya Start debugging Saya sudah mempunyai Tag enable Oke, seperti itu Dan Saya memberikan juga Di Button Di tombol BTN Destination Dot Enable Sama dengan False Jika saya Memberikan seperti ini Saya sudah mempunyai Kedua hal ini Tidak aktif Oke Lalu bagaimana Jika saya memberikan Link Mungkin sepatan itu Kok saya tidak Mendapatkan Aktif di tagbox Dengan button Oke Sekarang Saya memberikan Perintah ke Tagbox Yang ini Oke Disini Anda bisa Menggunakan cara ini Anda bisa memilih Tagbox yang bersangkutan Lalu menuju ke Event Dan disini Tag Changed Anda double klik Dan akan muncul Semacam ini Atau Anda bisa Menggunakan disini Disini Ada pilihan Semua komponen Yang sudah berada di project Akan berada disini Anda bisa memilih disini Dan TB File URL Oke Dan lalu Disbelah kanan Anda pilih Tag Changed Seperti tadi Otomatis Anda akan mempunyai Hal yang sama Semacam itu Dan disini Saya memberikan If Oke Saya memberikan If Jika TB File URL Sama dengan Kosong Oke Di Oke Saya menambahkan Dot tag Jika TB File URL Tag Sama dengan kosong Saya akan memberikan ini Oke Saya copy Saya paste Lalu Saya memberikan Else Dan di Else Saya memberikan True Oke Hanya semacam itu Dan Saya ganti True Dan disini pun True Oke Dan sekarang Jika saya Start debugging Saya akan mempunyai False Tidak aktif Dan jika saya memberikan URL Maka disini akan aktif Dan disini akan aktif Dan jika saya kosongkan lagi Maka disini akan tidak aktif lagi Oke Ini tutorial pertama Dan Saya akan lanjutkan Pembuatan File Downloader Di video selanjutnya Jika Anda menyukai Tutorial yang sudah saya buat Pastikan untuk subscribe Di youtube saya Atau Gunjingnya Saya Study .org Karena disitu Saya akan menambahkan Banyak tutorial lagi Oke Sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Halo Terjumpa lagi Dengan saya Apem Di pusat tutorial Desain gratis AsaStudio.org Sekarang Kita lanjutkan Pembuatan File Downloader Bagaimana Kita bisa memproses Ini Disini saya membutuhkan Mungkin Satu tombol lagi Saya akan membuat Tombol Oke Saya klik dan drag Dan Saya letakkan Di sebelah sini Mungkin bawah Dan disini Mungkin Saya berikan Download Oke Mungkin semacam ini Dan Namanya Saya ganti dengan BTN Download Dan disini Saya langsung memberikan Klik dua kali Pada ini Dan Pertama Yang ingin saya Lakukan Adalah Mendisable Ini Ini Dan Ini Oke Jika saya Start debugging Sekarang Dan saya klik Tombol ini Maka disini Masih aktif Karena ini Tidak diaktifkan Oke Saya memberikan link Dan disini aktif Sekarang Dan jika saya klik Saya ingin ini Tidak aktif Oke Seperti itu Dan Disini Saya menuju ke Coding Dan di code Saya memberikan Tagbox File url Dot enable Sama dengan False Jika di klik Dan Tagbox Destination Dot enable Sama dengan False Lalu BTN BTN destination Dot enable Sama dengan False Oke Saya memberikan Tiga Informasi Di atas Dan Jika sekarang Saya Start debugging Lalu Saya Klik Tombol Maka Disini Akan Akan Mati Oke Seperti itu Dan Saya membutuhkan Satu tombol Lagi Saya Membutuhkan Satu tombol Oke Mungkin Saya atur Sedemikian Lupa Oke Download Dan Disini Saya memberikan Tombol Lagi Dan Di tombol Ini Saya Memberikan Mungkin Batal Dan Di Namanya Saya Memberikan BTN Batal Oke Seperti itu Dan Oke Mungkin Saya Atur Semacam Ini Batal Oke Mungkin Kurang Kebawah Haha Oke Saya Berikan Keatas Oke Mungkin Seperti Ini Dan Disini Jika Saya Start Debugging Saya Download Maka Disini Disable Semua Dan Saya Ingin Men Disable Tombol Download Dan Saya Menambahkan Di form Di coding Saya Memberikan BTN Download Dot Enable Sama Dengan False Sekarang Jika Saya Start Debugging Saya Klik Download Disini Akan Mati Disini Akan Mati Dan Disini Akan Hidup Dan Jika Saya Klik Ini Seharusnya Semua Ini Hidup Dan Ini Yang Mati Oke Seperti Itu Dan Saya Memberikan Disini BTN Batal Dot Enable Sama Dengan True Saya Memberikan Ini Yang Aktif Dan Sekarang Saya Menuju Ke Design Lalu Klik Dua Kali Pada Tombol Batal Dan Disini Saya Tinggal Meng-copy Ini Saya Copy Lalu Saya Paste Dan Disini Saya Ganti False Lalu Di Tombol Download BTN Download Enable True Oke Seperti Itu Dan Sekarang Jika Saya Start Debugging Saya Klik Download Semua Mati Dan Ada Proses Mungkin Seperti Itu Dan Jika Saya Klik Batal Maka Ha Oke Maka Saya Hanya Mempunyai Download Yang Hidup Seharusnya Disini Hidup Disini Mati Seperti Awal Oke Saya Memberikan File URL Enable True Oke Seperti Itu Jika Saya Start Debugging Saya Download Dan Saya Batal Saya Sudah Mempunyai Ini Dan Jika Saya Mengisikan Sesuatu Maka Disini Akan Aktif Jika Saya Memilih Saya Tidak Akan Mendapatkan Apapun Karena Saya Belum Memberikan Fungsi Di Tombol Ini Dan Jika Saya Klik Maka Akan Mati Semua Hanya Battle Yang Hidup Dan Sekarang Saya Mau Memberikan Satu Komponen Yang Bernama Save Open Dialog Di Dialog Di bagian Dialog Anda Akan Menemukan Save File Dialog Double 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 Save Save File Dialog Atau Atau Klik Drag Dan Disini Saya Sudah Mempunyai Save File Dialog 1 Dan Sekarang Saya Mengaktifkan Ini Saya Klik Dua Kali Pada Tombol Browse Oke Saya Memberikan Nama BTN Destination Dan Saya Double Klik Ini Lalu Saya Memberikan Save File Dialog 1 Dan Show Show Dialog Oke Seperti Itu Dan Sekarang Jika Saya Start Debugging Saya Mengisikan Ini Saya Sudah Mempunyai Tombol Ini Dan Saya Klik Maka Saya Sudah Mempunyai Seperti Ini Dan Disini Saya Harus Memberikan Nama Mungkin Tes Jika Yang Saya Download Adalah Video Saya Memberikan FLV Dan Save Seharusnya Disini Saya Mendapatkan Nama File Dan Disini Saya Masih Belum Mendapatkan Nama File Oke Saya Mau Memberikan Informasi Yang Berada Di Save File Dialog Ke Tagbox Saya Memberikan Enter Disini Lalu Saya Memberikan Tagbox Tagbox Destination TB Destination Lalu Dot Tag Dan Disini Saya Memberikan Sama Dengan Lalu Saya Memberikan Save File Dialog Lalu Dot Dan Saya Memberikan File Name Oke Seperti Itu Dan Sekarang File Name Tidak Pake S Oke File Name Dan Sekarang Jika Saya Start Debugging Saya Memberikan Tag Disini Saya Klik Tombol Browse Saya Memilih Desktop Dan Memberikan Test Flv Save Maka Saya Sudah Mendapatkan Ini Tempat Penyimpanan Dan Jika Sudah Saya Tinggal Klik Download Dan Ada Proses Download Oke Mungkin Seperti Ini Cara Kerjanya Dan Saya Sudah Mempunyai Disable Semua Dan Tinggal Batal Saja Yang Hidup Dan Di Video Selanjutnya Saya Akan Melanjutkan Pemberian Fungsi Download Kita Tinggal Memberikan Fungsi Download Di Tutorial Selanjutnya Oke Jika Anda Menyukai Tutorial Yang Sudah Saya Buat Pastikan Untuk Subscribe Di Youtube Atau Kunjungi Asastudio.org Karena Saya Akan Banyak Menumbahkan Tutorial Lagi Di Website Saya Tersebut Oke Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam Halo Berjumpa Lagi Dengan Saya Abang Dibusat Tutorial Saya Gratis Asastudio.org Saya Sudah Mempunyai Aplikasi Semacam Ini Dan Sekarang Saya Tinggal Memfungsikan Aplikasi Yang Sudah Saya Buat Sejauh Ini Oke Seperti Itu Dan Saya Tutup Lalu Disini Saya Membutuhkan Yang Namanya Import Saya Membutuhkan Import Dan Spasi Lalu Disini Saya Memberikan Saya Memberikan Sistem Lalu Dot Dan Disini Adalah Net Oke Seperti Itu Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Semua Yang Saya Butuhkan Lalu Disini Saya Memberikan Sebuah Variable Mungkin Proses Proses Dan Di Proses Oke Saya Memberikan Public Dulu Public Di Public Saya Memberikan Spasi Dan With Event Lalu Saya Memberikan Nama Proses Dan Saya Memberikan As Lalu Saya Memberikan Web Client Oke Semacam itu Public With Event Proses As Web Client Dan Di Tombol Download Sini Di Button Destination Oke Di BTN Download Saya Memberikan Disini Di Tombol Download Saya Memberikan Proses Anda Klik 2 Dan Sama Dengan New Oke Dan Di New Anda Memberikan Web Client Oke Semacam itu Dan Selanjutnya Saya Memberikan Proses Lalu Dot Dan Disini Adalah Download Oke Download File Semacam ini Asins Oke Seperti itu Dan Kurung-Buka-Kurung Tutup Di Pertama Saya Memberikan Informasi URL-nya File-nya Yang Di Download Oke Seperti itu Saya Memberikan Informasi Tag Box URL Dan Disini Saya Tinggal Memberikan TB File URL Dan Titik Lalu Tag Oke Seperti itu Dan Saya Memberikan Koma Lalu Saya Memberikan TB Destination Yang Kedua Adalah Isinya Dari Tag Box Destinasi Dan Dot Tag Oke Disini Saya Sepertinya Memberikan Ini New New Dan Spasi Lalu Uri Oke Dan Saya Memberikan Kurung Buka Lagi Lalu Di Belakang Saya Memberikan Kurung Tutup Oke Disini Saya Memberikan Kurung Tutup Dan Oke Saya Memberikan Kurung Tutup Ini Lalu Disini Kurung Buka Oke Jadi Anda Membutuhkan Uri Tag Oke Saya Memberikan Ini Koma Dan Ini Oke Saya Memberikan Neo Uri Di Asalnya Dan Koma Disini Filenya Di Folder Yang Sudah Kita Pilih Tadi Oke Dan Sekarang Jika Saya Start Debugging Saya Sudah Mempunyai Tampilan Semacam Ini Dan Oke Saya Mau Mencoba Memilih Oke Jika Saya Mungkin Tutorial Oke After Effect Mungkin After Effect PDF Oke Saya Saya Mau Mencari File Untuk Download Untuk Contoh Download Dan Disini Saya Sudah Mempunyai Link Dan Langsung Klik Kanan Dan Copy Link Lalu Saya Menuju Ke Aplikasi Saya Dan Paste Oke Seperti Itu Dan Oke Sepertinya Saya Tidak Menemukan File Disini Oke Saya Hapus Dulu Oke Saya Buka Dulu Disini Oke Dan Saya Sudah Mempunyai Ini Saya Copy Saya Cancel Di Idemand Karena Saya Tidak Membutuhkan Itu Sekarang Dan Disini Saya Paste Dan Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Lalu Disini Saya Klik Untuk Mencari Destinasi Folder Dan Saya Menuju Ke Desktop Lalu Saya Membuat Folder Baru Mungkin Tes Tes Download Oke Seperti Itu Mungkin Dan Saya Buka Ini Lalu Saya Memberikan Filenya Juga Tes Lalu .pdf Oke Semacam Itu Dan Jika Saya Save Saya Sudah Mempunyai Dua Link Satu Di Sumber File File Dan Satu Adalah Di Komputer Saya Dan Sekarang Saya Klik Download Seharusnya Ada Proses Jika Saya Lihat Di Explorer Saya Menuju Ke Desktop Lalu Saya Menuju Ke Test Download Saya Sudah Mempunyai Test .pdf Oke Seperti Itu Tapi Disini Saya Masih Belum Mendapatkan Informasi Dan Jika Saya Refresh Saya Mendapatkan Kapasitas Yang Terus Bertambah Karena Disini Ada Proses Download Hanya Saja Saya Tidak Mendapatkan Informasi Apapun Di Aplikasi Saya Dan Di video Selanjutnya Saya Menambahkan Beberapa Informasi Tentang Proses Download Yang Sedang Berjalan Dan Sampai Mungkin Sampai Complete Mungkin Semacam Itu Dan Disini Saya Sudah Mempunyai File Downloader Yang Sudah Berfungsi Dan Kapasitas Tetap Berjalan Terus Seperti Ini Dan Sepertinya Sampai Detik Ini Saya Sudah Memiliki Aplikasi Yang Berfungsi Dengan Baik Tinggal Kita Beberapa Informasi Informasi Tambahan Yang Dibutuhkan Untuk Identifikasi Dari Proses Aplikasi Yang Yang Sedang Berjalan Mungkin Semacam Itu Oke Jika Anda Menyukai Tutorial Yang Sudah Saya Buat Pastikan Subscribe Di Youtube Saya Dan Kunjungi Asestudio.org Karena Saya Akan Menambahkan Banyak Tutorial Di Sana Oke Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam Halo Berjumpa Lagi Dengan Saya Abem Di Pusat Tutorial Desain Gratis Asestudio.org Oke Sekarang Saya Sudah Mempunyai File Yang Oke Saya Coba Lagi Dan Pace Saya Sudah Mempunyai Seperti Ini Lalu Saya Memilih Di Desktop Lalu Saya Menuju Ke Test Download Dan Disini Saya Memberikan Nama Test Dan .pdf Dan Sekarang Jika Saya Klik Save Lalu Download Dan Anda Melihat Di Folder Anda Sudah Mempunyai Proses Oke Tapi Disitu Saya Sudah Mempunyai Batal Jika Saya Mengaktifkan Batal Saya Tidak Mendapatkan Pembatalan Dari Download Yang Sudah Saya Klik Tadi Oke Download Saya Masih Tetap Berjalan Dan Saya Sekarang Akan Menambahkan Pembatalan Proses Download Dan Disini Di Aplikasi Ini Pembatalan Download Dapat Dilakukan Saat Kita Menutup Aplikasi Jika Saya Menutup Aplikasi Maka Otomatis Sekarang Download Saya Dibatalkan Oke Saya Tidak Mendapatkan Penambahan Kapasitas Dari File Yang Sudah Saya Download Oke Saya Langsung Menuju Ke Project Dan Disini Saya Menuju Ke Design Dan Saya Pilih Batal Saya Sudah Punya Nama BTN Batal Dan Saya Klik Dua Kali Di BTN Batal Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Disini Saya Memberikan Informasi Seperti Ini Saya Memberikan Proses Dan Sepertinya Saya Memberikan Sama Seperti Di Download Dan Saya Copy Disini Saya Copy Lalu Saya Paste Disini Dan Saya Memberikan Proses Lagi Proses Lalu Dot Dan Disini Mungkin Download Ini Dan Oke Mungkin Semacam Ini Oke Saya Akan Menggunakan Ini Saja Close Oke Jika Saya Ingin Membatalkan Umpamanya Saya Disini Mempunyai File Dan Saya Paste Lalu Saya Pindah Disini Saya Simpan Disini Lalu Download Dan Jika Saya Lihat Di Folder Saya Disini Ada Proses Download Oke Dan Jika Saya Klik Batal Maka Saya Menutup Aplikasi Dan Otomatis Dibatalkan Untuk Sementara Saya Membuat Seperti Itu Dan Sekarang Saya Mau Memberikan Progress Bar Seperti Ini Dan Saya Memberikan Mungkin Di Sebelah Sini Dan Di Progress Bar Saya Memberikan Oke Saya Membuat Di Form Saya Bisa Menggunakan Ini Lalu Event Dan Disini Saya Memberikan Disini Dan Saya Memilih Proses Oke Di Proses Saya Memilih Download Progress Change Oke Seperti Itu Dan Disini Saya Memberikan Progress Bar Progress Bar 1 Progress Bar 1 Dot Value Value Sama Dengan Disini Kita Mempunyai E Dan Saya Memberikan E Lalu Titik Dan Disini Adalah Progress Persense Oke Saya Pilih Ini Dan Sekarang Jika Saya Start Debugging Saya Memberikan Ini File Lalu Saya Menyimpan File Tersebut Lalu Saya Download Maka Saya Sudah Mempunyai Progress Bar Semacam Ini Dan Jika Ini Selesai Maka Akan Mungkin Kita Tambahkan Beberapa Informasi Bahwa Download Complete Mungkin Semacam Itu Dan Di Tutorial Selanjutnya Mungkin Saya Menambahkan Beberapa Informasi Lagi Mungkin Persen Mungkin Apa Saya Akan Mencoba Dengan Beberapa Informasi Tambahan Dan Mungkin Ada Tag Yang Menunjukkan Persen Ada Mungkin Beberapa Lagi Yang 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 Saya Tambahkan Nanti Saya Juga Akan Mempelajari Ini Dulu Supaya Di Tutorial Selanjutnya Saya Bisa Membuat File Download Yang Komplek Oke Mungkin Sekian Tutorial Di Bagian Ini Dan Kita Akan Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Jika Anda Menyukai Tutorial Yang Sudah Saya Buat Pastikan Untuk Subscribe Di Youtube Saya Dan Kunjungi Asas Studio.RG Karena Saya Banyak Menambahkan Tutorial Di Sana Oke Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam Halo Berjumpa Lagi Dengan Saya Abung Di Pusat Tutorial Desain Gratis Asas Studio.RG Sekarang Saya Akan Menambahkan Beberapa Informasi Yang Penting Di File Download Saya Di Sini Saya Memberikan Mungkin Agak Seperti Ini Lalu Saya Meng-Copy Ini Copy Dan Paste Dan Saya Memberikan Di Mungkin Di Sini Lalu Di Font Saya Memberikan 11 Dan Di Tag Saya Memberikan % Dan Oke Mungkin Semacam Itu Dan Oke Saya Berikan Di Tengah Lalu Saya Copy Dan Paste Dan Di Sini Mungkin Di Sini Disini Saya Memberikan % Di Label L % Dan Oke Saya Memberikan Detect 0 Oke Mungkin Semacam Itu Lalu Saya Berikan Agak Ke Kanan Mungkin Oke Mungkin Seperti Itu Dan Disini Saya Memberikan Agak Kanan Juga Lalu Saya Saya Copy Oke Saya Meng Copy Ini Saya Copy Dan Paste Lalu Saya Berikan Disini Dan Saya Memberikan Detect Adalah Total Kapasitas Titik Koma Lalu Disini Saya Copy Dan Paste Saya Berikan Di Bawahnya Oke Mungkin Semacam Itu Dan Saya Memberikan Kapasitas Yang Diterima Mungkin Terima Lalu Saya Copy Dan Paste Dan Disini Mungkin Total Kapasitas Yang Diterima Dan Disini Status Mungkin Semacam Itu Saya Memberikan Status Download Oke Dan Saya Memberikan Titik 2 Lalu Disini Saya Memberikan Oke Saya Copy Disini Saya Copy Dan Saya Paste Saya Letakkan Di Atas Mungkin Seperti Ini Lalu Saya Copy Juga Paste Dan Saya Letakkan Di Bawahnya Copy Dan Paste Saya Letakkan Di Bawahnya Oke Lalu Saya Atur Mungkin Ini Agak Ke Atas Oke Saya Seleksi Lalu Saya Berikan Ke Atas Mungkin Semacam Ini Dan Di Form Saya Kecilkan Oke Mungkin Semacam Itu Dan Saya Rasa Lumayan Keren Lalu Disini Saya Memberikan Copy Dan Paste Lagi Dan Disini Saya Memberikan Bite Oke Mungkin Semacam Itu Dan Saya Copy Paste Saya Letakkan Di Bawah Saya Paste Lagi Saya Letakkan Di Bawah Nah Disini Tidak Usah Dan Disini Saya Memberikan Mungkin Semacam Itu Saya Memberikan Tulisan Semacam Itu Di Status Download Dan Sekarang Saya Menuju Ke Coding D Code Jika Saya Sudah Mempunyai Progress Bar Semacam Ini Dan Saya Sudah Mempunyai Beberapa Informasi Disini Saya Mau Memberikan Nama Disini Mungkin L Persen Oke Saya Sudah Mempunyai L Persen Dan Disini Saya Memberikan L Total Lalu Disini Saya Memberikan L Diterima Oke Mungkin Semacam Itu Dan Disini Saya Memberikan L Status Oke Semacam Itu Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Beberapa Yang Sudah Saya Perlukan Lalu Saya Menuju Ke Form Dan Code Disini Saya Memberikan L Persen L Persen Oke Dot Dan Sama Dengan Lalu Saya Memberikan E Titik Dan Disini Persen Oke Seperti Itu Dan Saya Memberikan L Total L Total Dot Sama Dengan E Dot Total Byte To Receive Oke Dan Saya Memberikan L Diterima L Diterima Dot Tag Sama Dengan E Dot Byte Receiver Oke Seperti Itu Dan Terakhir Saya Memberikan L Status Oke Di L Status Sekarang Saya Memberikan If Disini If Dan Di If Saya Memberikan Informasi Tentang Byte Receive Byte Receive Dan Total Byte Receive Saya Memberikan Ini Saya Copy Saya Paste Dan Saya Berikan Lebih Kecil Daripada Total Ini Saya Copy Lalu Saya Paste Dan Saya Hapus Lalu Saya Enter Dan Di L Status Dot Tag Saya Memberikan Sama Dengan Ini Sedang Memproses Saya Copy Dan Sama Dengan Saya Paste Dan Disini Saya Memberikan Else Dan Di Else Saya Memberikan Copy Dan Paste Oke Dan Disini Saya Memberikan N If Dan Disini Adalah Download Complete Oke Semacam Itu Mungkin Dan Sekarang Jika Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Saya Start Debugging Saya Mencoba Dengan File Oke Anda Bisa Menggunakan Ini En Shift Form .net Dan Saya Menggunakan Salah Satu Youtube Saya Disini Dan Anda Klik Download Lalu Anda Akan Mendapatkan Tampilan Semacam Ini Dan Klik Kanan Copy Link Location Dan Saya Menuju Ke Aplikasi Saya Lalu Saya Mempaste Disini Dan Saya Simpan Dan Saya Memberikan Nama Asa Studio Info Dan Saya Memberikan .mp4 Oke Dan Saya Klik Save Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Saya Klik Download Saya Akan Mendapatkan Banyak Informasi Sekarang Dan Jika Oke Saya Mendapatkan Koneksi Internet Yang Sepertinya Kurang Lancar Oke Saya Saya Bacalkan Lalu Lalu Saya Start Debugging Lagi Dan Saya Pastikan Untuk Mempaste Lalu Saya Paste Disini Download Dan Dan Sekarang Sepertinya Saya Sudah Mempunyai Proses Semacam Ini Dan Saya Mempunyai Informasi Berapa Kapasitas Total Dan Berapa Proses Yang Sudah Diterima Di Komputer Saya Dan Saya Mempunyai Persentase Di Bawah Disini Ada 49 43 56 Dan Banyak Lagi Informasi Dan Setelah Proses Download Selesai Maka Akan Ada Tulisan Download Complete Seperti Itu Oke Kita Tunggu Beberapa Saat Lagi Dan Saya Sudah Mempunyai Informasi Download Complete Dan Saya Bisa Membuka Folder Dan Jika Saya Putar Saya Akan Mendapatkan Tampilan Semacam Ini Saya Sudah Sukses Mendownload Youtube Dengan File Downloader Yang Sudah Saya Buat Di Visual Basic 2010 Oke Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Jika Anda Menyukai Tutorial Yang Sudah Saya Buat Pastikan Subscribe Di Youtube Atau Kunjungi Asastudio.org Karena Saya Akan Menambahkan Banyak Tutorial Lagi Di Sana Oke Sampai Jumpa Salam Halo 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 Berjumpa Lagi Dengan Saya Abam Dibusa Tutorial Design Gratis Asastudio.org Saya Akan Menambahkan Satu Fungsi Lagi Yang Lumayan Penting Jika Saya Mencoba Project Saya Aplikasi Saya Dan Saya Memberikan File Download Dan Saya Memberikan Disini Dan Jika Saya Klik Download Download Maka Ada Proses Semacam Ini Dan Setelah Download Complete Saya Akan Menambahkan Fungsi Buka File Dan Disini Saya Menggunakan Tombol Ini Dan Tombol Ini Akan Berganti Dengan Tulisan Buka Buka File Dan Saat Saya Klik Buka Maka Langsung Memutar Jika Itu Video Maka Langsung Diputar Jika Itu Tag Maka Langsung Dibuka Oleh Software Yang Bersangkutan Yang Berada Di Kita Bisa Langsung Melihat Dari Hasil File Yang Baru Saja Kita Download Intinya Seperti Itu Dan Disini Saya Cukup Menambahkan Semacam Ini Saya Menuju Di If Di If Ini Jika Saya Mempunyai File Yang Berada Di Komputer Itu Lebih Kecil Dari Total File Yang Di Download Maka Disini Saya Akan Mendapatkan Tombol Dan Saya Memberikan BTN Batal Dan Dot Tag Itu Sama Dengan Batal Dan Di Batal Saya Akan Memberikan Fungsi Close Oke Close Form Penutupan Form Dan Jika Saya Berada Di Status Complete Saya Menambahkan Disini BTN Batal Dot Sama Dengan Disini Saya Memberikan Buka Oke Jika Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Saya Coba Aplikasi Saya Lalu Saya Memberikan Ini Dan Saya Simpan Disini Yes Download Jika Anda Perhatikan Tombol Batal Setelah Download Complete Akan Berubah Menjadi Buka Seperti itu Dan Jika Saya Klik Buka Saya Akan Menutup Form Form Akan Tertutup Karena Memang Fungsi Buka Akan Tertutup Seperti itu Sesuai Dengan Ini Perintah Di BTN Batal Dan Disini Saya Memberikan Di fungsi Klik Pada Tombol Saya Menuju Ke BTN Batal Dan Disini Saya Memberikan Pernyataan If Jika Saya Mempunyai Tombol Dengan Tulisan Batal Pernyataannya Seperti itu Dan Saya Menuliskan Dengan Seperti ini BTN Batal Dot Tag Sama Dengan Batal Pernyataan Ini Berarti Jika Tombol Batal Bertuliskan Batal Oke Dan Saya Memberikan Then Lalu Disini Saya Memberikan Fungsinya Saya Memberikan Close Oke Seperti itu Selanjutnya Saya Memberikan Else If Jika Saya Mendapatkan BTN Batal Dot Tag Sama Dengan Buka Saya Tuliskan Buka Disini Maka Saya Memberikan Fungsi Membuka File Oke Membuka File Dari File Yang Sudah Didownload Dan Disini Saya Memberikan Perintah Sederhana System Dot Diagnose Stick Oke Seperti itu Dot Lagi Dan Process Process Lalu Dot Lagi Dan Start Dan Di Start Saya Membutuhkan Informasi File Penyimpanan Dan Disini Saya Membutuhkan Informasi Dari Text Box Destination Destination Dot Text Oke Jika Saya Membuka File Dan Disini Saya Memberikan Perintah Penutupan Aplikasi Dan Saya Memberikan Close Oke Seperti Itu Dan Sekarang Jika Saya Coba Silahkan Diperhatikan Aplikasi Yang Sudah Saya Buat Jika Saya Mempaste Dari Sumber Dan Disini Saya Meletakkan Di Folder Yang Sudah Saya Tentukan Dan Disini Saya Klik Download Maka Sekarang Ada Proses Download Oke Sepertinya Internet Saya Bermasalah Saya Batalkan Dulu Saya Coba Lagi Saya Paste Saya Letakkan File Yes Download Oke Disini Saya Sudah Mempunyai Proses Dan Silahkan Diperhatikan Bahwa Tombol Batal Akan Berubah Menjadi Buka Dan Saat Saya Klik Buka Maka Aplikasi Akan Tertutup Dan Diganti Dengan Media Player Software Yang Bersangkutan Yang Membuka File Yang Sudah Selesai Di Download Dan Saya Klik Buka Dan Akan Diputar Oke Saya Rasa Fungsi Ini Lumayan Penting Untuk Sebuah File Downloader Dan Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jika Anda Menyukai Tutorial Yang Sudah Saya Buat Pastikan Untuk Subscribe Di Youtube Atau Kunjungi Asastudio.org Karena Saya Akan Menambahkan Banyak Tutorial Di Sana Oke Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam Sampai Sampai Sampai